Setelah kenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara semua dalam program Resengat malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat saudara menjadi letih lesu, berbeban berat. Saudara menjadi tertekan, apapun keadaannya jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara mari kita responi undangan Tuhan ini, mari kita datang kepada Dia. Bawa semua pergumulan dan beban hidupmu, karena Dia mau memberi kita kelegaan. Kita berdoa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena luar biasa sekali kasih setiamu kepada kami. Engkau sudah menyertai semua aktivitas kami dan memberkati kami. Sebelum beristirahat saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa semua beban berat hidup kami. Karena kami percaya di dalam engkau ada kelegaan dan kami bisa menikmati istirahat yang tenang malam hari ini. Bapak kami juga rindu mendengar suaramu. Mari engkau nyatakan kebenaranmu kepada kami. Dan biarlah itu menjadikan kami menjadi lebih baik dan lebih bijaksana menjalani hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Kadang-kadang kita mudah tersulut dengan perkataan yang menghasut, yang memancing emosi kita ketika ada yang memberi kita informasi tertentu. Akibatnya kita bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang dan akibatnya kita mengalami masalah yang tambah ruwet, masalah yang tambah buruk. Dari kecenderungan untuk mudah mendengar informasi yang belum tentu benar. Saudara-saudara kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahaya kalau kita ini mudah berperasangka buruk kepada orang lain. Dua Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 19 itu mencatat bagaimana hal yang terjadi dengan seorang raja yang baru dilantik yang namanya Hanun. Yang membuat hidupnya dan kerajaannya hancur. Karena apa? Karena dia punya prasangka buruk. Apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa menghindari kesalahan yang pernah dilakukan Hanun? Mari kita lihat ada beberapa poin penting yang kita bisa pelajari dari perikub ini. Yang pertama jangan mudah termakan hasutan. Mari kita membaca ayat yang pertama dan yang ketiga. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka. Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini untuk mengintenya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Termakan hasutan orang-orang terdekatnya, orang-orang di lingkar kekuasaan itu ternyata memberi informasi yang menghasut. Hanun akhirnya termakan hasutan para pemuka Bani Amon itu dan mulai muncul prasangka buruk seperti apa yang mereka katakan. Niat baik Daud yang sebenarnya ingin menunjukkan Bela Sungkawa ikut berduka cita atas kematian ayahnya dan ingin menegaskan kembali bahwa Daud ingin membangun persahabatan dengan kerajaannya. Ini ternyata tidak mendapat tanggapan yang baik tetapi justru reaksi yang sifatnya prasangka buruk. Daud diartikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon dan itu kemakan juga oleh Hanun bahwa utusan yang diutus oleh Daud itu tujuannya untuk mengintai. Bukan untuk menunjukkan empatinya, duka citanya atas kematian ayahnya. Hal ini terjadi karena apa? Hanun ini tipe orang yang tidak suka menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari peristiwa yang sesungguhnya. Orang yang gampang, tersulut, hasutan, orang yang istilahnya itu telinganya ini terlalu peka ini. Jadi denger apa saja langsung dia bereaksi dan langsung percaya. Akibatnya terjadi peperangan setelah itu. Saudara-saudara, kita akan dikuasai oleh prasangka buruk terhadap sesuatu atau terhadap orang lain kalau kita lebih berpihak atau kita hanya fokus pada satu informasi tanpa mengkajinya secara berimbang atau tanpa mau untuk mencari informasi yang berbeda. Jadi begitu ada satu orang ngomong kita langsung percaya. Ketika kita mudah termakan dengan hasutan seperti itu oleh satu orang yang memberi informasi buruk tentang niat baik orang lain atau sesuatu, maka kita akhirnya akan termakan hasutan di hati kita muncul juga prasangka buruk. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan dan bertindak, kita perlu untuk menenangkan diri dulu dalam doa, lalu berusaha mencari informasi yang selengkap-lengkapnya. Nah, sehingga kita tidak salah untuk melangkah. Kalau tidak, prasangka buruk itu justru akan memakan kita, membuat kita jadi berantakan, membuat kita jadi punya musuh, membuat masalah kita tambah ruwet lagi dan yang rugi tentu saja kita. Yang kedua, jangan sembrono dalam membuat keputusan. Hanun akhirnya mempermalukan pegawai-pegawai Daud tanpa menyelidiki kebenaran yang sesungguhnya. Coba kita baca ayat yang keempat. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Tindakan yang benar-benar mempermalukan karena lahir dari hasutan, lahir dari hati yang berprasangka. Orang-orang yang berprasangka buruk itu ada kecenderungan, ingin mempermalukan, ingin membuat orang itu akhirnya hancur harga dirinya. Ingin untuk menjegal orang-orang yang sebenarnya bisa maju. Ada niat-niat buruk, niat-niat jahat dari hati yang berprasangka. Saudara-saudara, terkadang kekalahan kita, kita alami dalam hidup ini bukan karena situasinya terlalu berat. Bukan karena kita ini tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kekalahan kita alami karena apa? Tindakan kita yang sembrono, yang tergesa-gesa, yang gegabah dalam membuat keputusan, dalam memilih sesuatu, dalam bertindak. Saudara, kita harus ingat bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu, sebelum membuat keputusan, sebelum bertindak, kita harus memutuskan sesuatu itu dengan bijaksana betul. Berpikirlah masak-masak, berpikirlah dengan jernih. Kumpulkan data dan fakta yang lengkap, yang sebenar-benarnya, supaya keputusan yang kita buat tidak hanya berdasarkan perasangka buruk kita, tetapi berdasarkan fakta dan data yang benar. Kalau tidak, nanti kita akan membuat keputusan yang salah, membuat kita punya musuh, membuat kita mengalami situasi yang lebih buruk. Tentu saja penyesalan di kemudian hari tidak berguna. Kita tidak perlu mengalami penyesalan seperti itu kalau kita membuat keputusan dengan bijaksana. Keputusan yang baik itu berasal dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar dari kecerdasan otak kita atau dari pengalaman kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 menulis seperti ini. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Penting bagi kita menguasai diri kita. Jadi jangan mudah terkena hasutan. Jangan mudah telinga kita langsung merah ini. Langsung terbuka ini, sinyalnya ini. Begitu dengar informasi yang buruk, informasi yang negatif tentang seseorang. Kita harus menguasai diri kita. Pikiran kita jernih, hati kita tenang. Nah kalau kita tenang, kita berdoa pun, kita minta hikmat Tuhan, maka hati kita akan peka dengan suara Tuhan. Pikiran kita akan jernih setelah itu, menganalisa sesuatu, dan akhirnya kita membuat keputusan akan lebih tepat. Karena apa? Hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan hikmat Tuhan bisa kita tangkap dengan baik. Kita bisa berdoa, minta hikmat dan tuntunan Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita sudah punya perasaan keburuk, kita sudah dipenuhi dengan perasaan, tidak suka dengan sesuatu, atau dengan seseorang. Ketika kita berdoa, doa kita kadang-kadang hanya formalitas saja. Kalau toh Tuhan sebenarnya memberi kita hikmat, berbicara kepada kita, mengarahkan kita, apa yang harus kita lakukan, itu pun kita tidak peka secara rohani. Karena apa? Perasangkah buruk ada di hati kita, tentang seseorang atau sesuatu itu, pikiran kita atau perasaan kita, itu jadi negatif. Kita harus belajar menguasai diri jadi tenang, supaya kita bisa berdoa, dan kita peka dengan suara Tuhan. Kita jadi peka dengan tuntunan Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita menjadi orang bijaksana, bukan orang yang mudah, kena hasutan, dan jadi berperasaan gak buruk. Kita sedang membangun kehidupan kita, dengan cara yang benar. Hasilnya pasti kebahagiaan, hasilnya adalah keharmonisan, hasilnya adalah hal-hal yang menyenangkan, untuk kita nikmati, dan itu mempermuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk anugerahmu yang sempurna lewat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah menolong berbagai permasalahan kami sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan menolong, sehingga kami bisa melakukannya dengan baik. Bapak, Tuhan sudah mengajar kami saat ini, supaya punya hati yang tulus, supaya punya pikiran yang benar, menanggapi sesuatu. Supaya di hati kami, tidak muncul prasangka buruk tentang orang lain, atau tentang sesuatu yang sedang terjadi. Tuhan, biarlah rohmu mengajar kami dan menolong kami, untuk punya sikap yang benar menanggapi sesuatu, tidak seperti hanun yang begitu mudah kena hasutan. Beri kami ketenangan hati, beri kami penguasaan diri, supaya kami menjadi peka untuk mendengar suaramu. Dalam doa-doa kami, kami bisa mengerti bagaimana Tuhan menuntun dan mengarahkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul membuat keputusan, atau mau melakukan sesuatu, mereka membutuhkan tuntunanmu, mari Tuhan kau menolong mereka, taruh di hati dan pikiran mereka hikmat yang dari Tuhan, tuntunan yang dari Tuhan, agar mereka akhirnya membuat keputusan yang benar untuk hidupnya. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami masalah akibat prasangka yang buruk, akibat keputusan yang salah, Tuhan juga menolong supaya mereka bisa kembali di jalan yang seharusnya, dan punya sikap hati yang lebih benar terhadap orang lain, bisa memberikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan bersama-sama Masmur 4, 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkau layak Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat, dan doa saya untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.